Rekan-rekan media yang saya hormati hari ini, 13 Desember, adalah hari terakhir saya berada di Genewa. Beberapa pertemuan yang saya lakukan adalah pertama hadir dan berbicara di Global Refugee Forum. Kedua, melakukan diskusi dengan Center for Humanitarian Dialogue. Ketiga, pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan keempat, pertemuan dengan Komisaris Jenderal UN Roa, Philip Lazarini atau badan BBB, yang memiliki tanggung jawab mengurusi pengungsi Palestina. Saya mulai dengan yang pertama yaitu Global Refugee Forum atau GRF. Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melihat kemajuan komitmen negara dan stakeholder lain yang telah disampaikan pada tahun 2019. Kemudian membahas isu-isu terkait masalah pengungsi, termasuk Burden Responsibility Sharing, serta membahas respon-respon yang perlu dilakukan secara komprehensif. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 140 negara. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sangat penting, khususnya di tengah situasi beberapa waktu terakhir ini di mana Indonesia menghadapi tantangan, masuknya para pengungsi rohinya. Dalam GRF, saya menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu, akar masalahnya harus kita selesaikan. Saya ingatkan bahwa kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional. Kewajiban ini juga berlaku untuk Palestina. Rakyat Palestina telah terusir dari rumah dan tanah mereka. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tanah mereka direbut dan diambil. Dan sekarang, rakyat Gaza menjalani mimpi buruk mereka karena upaya untuk kencatan senjata terus menghadapi hambatan. Sementara itu di Myanmar, kekerasan terus terjadi yang memaksa kaum rohingnya meninggalkan rumah mereka, yaitu Myanmar. Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi rohingnya dapat kembali ke rumah mereka. Selain itu, di dalam forum GRF, saya juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari Tindak Perdagangan dan Penyelundupan Manusia atau TPPO, termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia. Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi. Saya jelaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerjasama yang erat, baik di kawasan maupun internasional, untuk memerangi TPPO. Saya juga tekankan pentingnya penguatan kerjasama dengan UNODC, UNHCR, dan juga IOM dalam penanganan masalah ini. Selain itu, saya juga menekankan kewajiban menerima resettlement bagi negara pihak konvensi pengungsi. Saya sampaikan, proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lambat. Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi. Di dalam pertemuan GRF, sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memperkuat komitmennya, khususnya melalui kerjasama dalam kerangka Bali Proses, sebagai forum kerjasama dan konsultasi bagi penanganan tindak pidana people smuggling, trafficking in person, dan tidak tindak pidana lainnya antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Rekan-rekan media yang saya hormati pertemuan kedua saya adalah dengan Center for Humanitarian Dialogue. Di dalam pertemuan hadir juga wakil-wakil dari WHO, UNOCA, dan juga ICRC. Pertemuan seperti ini saya lakukan dari waktu ke waktu pada saat saya berada di Genewa. Selain untuk memperkuat networking, forum seperti ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan tukar pikiran secara terbuka mengenai satu isu, kali ini adalah mengenai Gaza. Mereka sangat menghargai peran aktif Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Gaza, dan semua sepakat mengenai pentingnya kenjatan senjata, dan mereka juga menghargai diplomatic efforts yang dilakukan Indonesia bersama dengan beberapa Menteri Luar Negeri OKI. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Menteri Luar Negeri Iran. Ini adalah pertemuan ketiga saya sejak Oktober di Jeddah, November di New York, dan sekarang di Genewa. Kami membicarakan situasi di Gaza dan sepakat mengenai pentingnya ceasefire. Tanpa ceasefire tidak akan mungkin terjadi perbaikan situasi di Gaza. Kita juga sepakat untuk bekerjasama, membantu Palestina. Iran menyampaikan rencana penyelenggaraan High Level Consultative Conference on Palestine di Teheran pada tanggal 23 Desember. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Komisioner General UN Roa. Saya kembali bahas mengenai situasi di Gaza. Rekan-rekan UN Roa baru saja mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember, di mana semua data menunjukkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk. 1,9 juta orang atau 85% lebih dari penduduk di Gaza displaced. Beberapa di antaranya mengalami displacement lebih dari satu kali. Keluarga harus terus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari selamat. Antara 7 Oktober sampai 11 Desember, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, 18.205 orang Palestina terbunuh di Gaza. 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dan lebih dari 49.645 mengalami luka-luka. Sementara di tepi barat atau West Bank, menurut Ocha, 265 orang Palestina telah terbunuh oleh Israeli Security Forces. Saya ulangi, telah dibunuh oleh Israeli Security Forces atau ISF. 69 di antaranya adalah anak-anak. Sampai 11 Desember, 134 orang yang bekerja untuk UNROA, yang berarti bekerja untuk kemanusiaan, telah terbunuh. UNROA mengharapkan Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap UNROA terus dapat diperoleh dari negara lain. Saya menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap UNROA, maka Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusi sukarela sebesar 3 kali lipat kepada UNROA. Rekan-rekan media yang saya hormati sebelum saya akhiri, saya ingin menginformasikan bahwa pada 12 Desember, Majelis Umum BBB telah mengadopsi Resolusi Majelis Umum BBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban Hukum dan Kemanusiaan atau Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. 153 negara telah mendukung resolusi tersebut. 10 negara menolak, termasuk Amerika Serikat dan Israel, dan 23 negara abstain, termasuk Inggris. Resolusi tersebut diajukan dengan co-sponsorship 104 negara, termasuk Indonesia dan juga seluruh negara anggota ASEAN dan Observer. Banyaknya jumlah negara yang menjadi co-sponsor menunjukkan semakin tingginya tingkat tekanan, semakin tingginya tekanan politis dari negara dunia untuk dilakukannya gencatan senjata. Secara khusus Indonesia, selama pengajuan draft resolusi, telah aktif melakukan penggalangan ke negara-negara Asia Tenggara, Karibia, dan juga Amerika Latin. Inti dari resolusi adalah meminta gencatan senjata. Pentingnya melindungi warga sipil, melepas seluruh Sandra, dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humanitar internasional. Bersama dengan sejumlah negara OKI, antara lain Arab Saudi, Mesir, Yudania, Turki, Qatar, dan Nigeria, Indonesia terus berada di garis depan untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pengakhiran perang di Gaza. Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Namun, kami tidak akan menyerah, dan kami akan terus berupaya. Demikian, teman-teman, dan besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan ke Tokyo untuk mendampingi Bapak Presiden menghadiri KTT ASEAN Jepang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.